Oke, halo semuanya lagi sama gue, Louis di ekran itu tadi Oke, jadi masuk ke keyboard keempat yang rilis di bulan ini Sekaligus jadi yang terakhir juga gitu ya Dan gue janji setelah konten-konten keyboard mulu Gue akan rilis konten yang berbeda lah, bukan keyboard lagi Gitu ya, dan keyboard ini namanya adalah Fantech Maxfield 81 yang harusnya mungkin kalian udah liat Di social medianya Fantech, entah di IG atau di Facebook yang udah mereka teasing-teasing Dan keyboard ini basically adalah keyboard 75% exploded Punya knob dan juga punya OLED yang mungkin terinspirasi dari keyboardnya Canon Kiss Yang namanya adalah Satisfaction 75 Tapi tentu aja harganya tidak setinggi itu karena ini rilisnya dari Fantech Nah, berita bagusnya si Maxfield 81 ini bakalan mulai harganya dari di bawah 1 juta Untuk versi yang barebone tanpa switch dan juga keycaps Dan selain itu ada yang versi ABS, itu dia pake switch Outemu dan dia harganya di 1,2 juta Dan untuk yang versi paling tingginya, yang versi PBT itu dia pake switch Gateron V2 Pro yang harganya di 1,5 juta Dan langsung aja gue bahas kira-kira keyboard ini kira-kira worth it atau nggak Oke, yang pertama buat layoutnya, keyboard ini layoutnya itu 75% exploded Jadi di bagian navigation cluster dan juga f-rownya itu dia terpisah Dia punya knob dan juga punya OLED di bagian atasnya Lalu untuk si knobnya sendiri bisa dibilang udah jadi trend lah ya di tahun-tahun yang lalu Dan masih dibawa sampai sekarang Dan untuk si OLED ini bisa dibilang belum umum dipake di keyboard-keyboard pre-built Terutama yang entry level Cuman sepertinya si Maxfield 81 ini adalah yang pertama yang ngebawa fitur OLED ini Untuk keyboard-keyboard pre-built entry level Dan nanti soal OLEDnya akan gue ubah lebih lanjut nanti Nah, jadi untuk desainnya sendiri si Maxfield 81 ini ngebawa desain case yang transparan smoky gitu Ada yang versi warna transparan white sama transparan black gitu ya Dan selain itu untuk masalah logo sendiri tuh nggak ada yang mengegu mata kita Cuman ada satu logo Maxfield 81 di bagian bawah kanan sini Yang dimana menurut gue keliatannya itu sepertinya lebih bagus di versi yang transparan hitam dibandingkan dengan yang putih Karena di versi yang hitam ini tulisan Maxfield 81-nya lebih menyatu aja gitu di dalam case-nya ini gitu Dan cuma baik lagi, itu soal selera aja Untuk material case-nya sendiri dia pake bahan ABS injection mold yang secara build quality Ini oke menurut gue, nggak ada suara clicking atau suara-suara plastik yang mengganggu Jadi overall gue nggak ada komplain soal build quality-nya Lalu untuk kelengkapannya sendiri itu ada dapet kabel USB-C, ada switch dan juga keycap cooler Dan untuk dongle wireless 2.4 GHz-nya itu dia letaknya ada di bagian belakang sini Dan dia tuh kayak diselipin dan magnetik Jadi cukup gampang dan juga cukup aman kalau kita mau nyimpen si dongle-nya di belakang keyboard ini Oke lanjut, untuk keycaps-nya untuk versi yang paling tinggi itu pake bahan PBT Dice Up Yang secara kualitas tuh kurang lebih sama kayak si Maxfield 67 yang dimana Dice Up-nya itu bagus menurut gue Cuman disini ada sedikit perbedaan di bagian font-nya Jadi di font-nya Maxfield 81 yang PBT Dice Up ini Dia itu font-nya tuh keliatan agak bantet-bantet menurut gue Dan selain itu dia juga ada yang font-nya keliatan tebel, ada yang nggak Jadi font-nya bisa dibilang agak kurang konsisten Cuman untuk yang versi yang lebih rendahnya yaitu yang pake ABS Double Shot Disini kurang lebih ABS Double Shot-nya sama kayak yang ada di Maxfield 61 Frost Wireless Yang dimana ABS Double Shot-nya disini surprisingly bagus gitu ya Dia font-nya konsisten, rapi, nggak ada yang aneh sama sekali di keycap ABS Double Shot-nya ini Jadi untuk yang versi ABS Double Shot gue nggak ada komplain sama sekali Lanjut ke Switch, untuk yang di unit gue sendiri yang versi PBT itu gue pake Switch Gateron V2 Pro yang Brown Tactile Cuman ada versi yang Yellow Linear sama Blue Clicky juga Dan untuk yang versi ABS ini gue pilih yang Otemu Blue Clicky Cuman ada versi Red juga kalau kalian prefer yang Linear Cuman kalau misalkan kalian nggak suka sama Switch bawahnya Kalian selalu bisa ganti karena seperti biasa Udah hotshot dan juga soft facing Jadi kalau kalian pengen ganti Switch dan juga keycap Nggak masalah, pilih apapun Udah nggak perlu pusing apa-apa lagi Lanjut untuk performa wireless-nya Gue udah coba di koneksi dongle 24 GHz Gue udah coba di setup gue, nggak ada masalah sama sekali Udah nggak berasa delay juga, udah kayak kabel Dan untuk masalah intervensi sinyal di PC gue Karena pake kabelan Gue nggak ada nemuin masalah isu interference Dengan beberapa peripheral gue yang pake 24 GHz yang lainnya gitu ya Dan untuk versi Bluetooth-nya sendiri Gue udah coba juga, nggak ada isu sama sekali Dan dia bisa di-pair maksimum ke 3 device sekaligus Dan untuk baterai sendiri Dia itu punya kapasitas 4000 mAh Jadi lumayan gede Tapi seperti biasa ya guys Karena gue nyobanya baru sekitar 2-3 hari Jadi gue belum bisa ngasih full review kapasitas baterainya itu Kira-kira tahan seberapa lama Cuma nanti kalau kalian pengen update Ya kalian bisa jual di-score aja biar tau lebih lanjut Oke lanjut kita bahas aja langsung soal si OLED-nya ini Jadi si OLED-nya ini bisa dibilang Cuma berfungsi sebagai gimmick atau ornament aja Yang sebenernya secara fungsi tuh nggak ada Sepertinya yang bikin mempermudah hidup kita gitu Dengan si OLED ini Cuma untuk fungsi default-nya sendiri Dia ini bisa buat nunjukin jam Nunjukin tanggal, baterai Lagi pake koneksi yang mana Pake bluetooth kah, pake kabel kah Dan segala macem Dan setelah itu bisa pasang GIF Bisa pasang gambar juga Yang bisa kita custom sendiri juga Dan selain itu si OLED-nya ini juga bisa kita pake Sebagai hardware monitoring untuk PC kita Jadi kita bisa liat temperatur Usage dari CPU-nya Bisa liat disknya itu tinggal sisa berapa Dan segala macem Cuma sayangnya si hardware monitoring ini Nggak bisa langsung nyala tiap kali kita Nyalain PC atau keyboard-nya ini baru nyala Jadi kita harus nyalain secara manual dulu Baru bisa kita pake Dan caranya sebenernya cukup gampang Tinggal masuk ke Fantech Core Driver Terus ke bagian Sketchpad Mode Masuk ke Upload File Terus di bagian paling bawah itu ada sistem information Dan tinggal di-upload aja Dan sebenernya udah bisa langsung dipake si L2M monitor-nya Dan enaknya di software-nya ini tuh Kita nggak perlu pake mode wired only Jadi kita bisa pake dongle wireless docomot gears-nya Atau pake bluetooth Itu bisa langsung konek ke si Fantech Core Driver ini Di sini kalian juga bisa custom gambar Atau GIF kalian sendiri Atau kalian mau cari GIF yang ada di internet Dan kalian upload ke OLED-nya ini juga bisa Dan di sini gue juga lagi pake Bonggoket yang lucu ini Yang gue temuin di internet Dan selain itu untuk caranya juga gampang Tinggal masuk ke Fantech Core Driver Ke bagian Sketchpad Mode Terus select picture Dan pilih gambar atau GIF yang mau kalian pilih Dan kalian bisa langsung Upload file-nya Dan kalian tinggal pilih Upload current frame Untuk gambar Dan kalian bisa upload GIF Untuk GIF yang mau kalian pake Dan bisa dibilang udah beres Caranya nggak susah Oke lanjut ke bagian dalam dari si keyboard ini Untuk cara bongkernya tinggal dicongkel aja Bagian kiri-kanan atas bawahnya Dan udah bisa akses ke dalam keyboard ini Dan untuk bahan plate-nya sendiri Dia pake bahan FR4 atau FR4 Dan buat kalian yang tidak familiar Sama FR4 itu apa Jadi FR4 ini adalah bahan yang kurang lebih Sama kayak yang dipake di material PCB Jadi material FR4 ini tuh Tidak seempuk atau sesoft si polikarbonat Tapi tidak sekeras si aluminium Dan juga stainless steel gitu Jadi bisa dibilang di tengah-tengahnya lah Dan FR4 ini bisa dibilang Udah cukup sering dipake di keyboard-keyboard custom Dan si FR4 ini memang secara tapping feel Tidak sesoft si polikarbonat Tapi dia ini biasanya bisa ngasilin suara yang lebih berbeda Dan karakter suara switch yang dipake disini tuh Biasanya juga jadi lebih keluar dibandingkan pake polikarbonat Lalu untuk material gasketnya sendiri Disini mereka pake rubber Jadi bukan pake poron dan bukan pake silikon juga Dan material rubber ini tuh Dia gak letoy kayak material Poron gasket yang biasanya sering kita temuin Dan secara tapping feel menurut gue disini Tapping feelnya tetap soft Tapi soft yang lebih mengarah ke Steve gitu Dan gue jujur disini gue pribadi suka-suka aja gitu Karena bisa dibilang berbeda lah Dibandingkan dengan keyboard-keyboard Jaman sekarang yang metanya itu lagi pake PC plate semua Dan untuk solusi acousticnya Seperti biasa udah lengkap Disini ada platform Ada poron sheet juga di bagian atas PCB Dan case foamnya juga ada di bagian bawah Dan disini berita bagusnya adalah Case foamnya tidak ketebelan guys Jadi disini gue cukup seneng Karena case foamnya gak ketebelan Kayak keyboard-keyboard yang lalu Dan overall untuk karakter suaranya disini Dengan kombinasi gutteran pro V2 Brown Dan juga bahan keycap PBT dari subnya ini Menghasilkan suara yang auto-talky Langsung dari keyboard-nya Tanpa perlu diapapain lagi Jadi memang si gutteran ini Di beberapa versinya itu Bisa ngasilin karakter suara yang talky Dengan material plate Dan juga mounting style yang tepat Bisa ngasilin suara yang langsung kayak gini Dan gue yakin Harusnya banyak yang suka Sama karakter suara yang talky kayak gini Lalu untuk stabilizer-nya disini Itu pake flat mount Yang sudah pre-loop Tapi seperti biasa gak konsisten Jadi silahkan di-loop sendiri Biar gak rattle Dan selain itu Kalo kalian pengen pake stabilizer PCB mount Ini juga bisa Karena kebetulan PCB-nya support Tapi karena si plate-nya ini Support sama plate mount Jadi seperti biasa Gue akan saranin Pake stabilizer plate mount aja Biar menghindari Compatibility issue Sama stabilizer PCB mount Yang hostingnya tebak Nah langsung aja Kalo kalian penasaran Sama karakter suaranya kayak gimana Silahkan kalian denger sendiri Terima kasih suck Oke yang terakhir untuk kesimpulannya Dari antara 4 keyboard yang udah rilis di bulan ini Bisa dibilang Fantech itu tidak 100% mengikuti arus Karena kan sekarang lagi metanya pake Polycarbonate plate Case foam yang tebal-tebal Tapi disini mereka mengurusan untuk pake material yang berbeda Dan case foam yang tidak setebal itu Dan dengan adanya OLED ini Meskipun bisa dibilang sebagai gimmick Tapi bisa dibilang menjadi sebuah refreshment juga Di dunia perkebuatan ini Dan overall keyboardnya enak Tapi feelnya gue suka Dan secara akustik pun dia juga auto-talky Tanpa harus diapa-apain lagi Dan kalau ngomongin soal fitur Gue rasa fiturnya udah kurang lebih Hampir semuanya ada di keyboard-keyboard yang sebelumnya gue bahas Cuman kalau ngomongin secara objektif Gue rasa ini keyboard yang lebih oke sih Dibanding keyboard-keyboard yang kemarin Dengan harga kalian bisa dapetin di bawah Satu juta versi yang barebone Dengan plus satu fitur si OLEDnya ini Yang sepertinya belum ada di keyboard-keyboard yang sebelumnya Dan berhubungin adalah keyboard tracknya yang rilisnya di bulan ini Gue harap sih kedepannya yang bakal banyak lagi Keyboard-keyboard yang inovasinya lebih mind-blowing lagi Dan berbagai macam aspect juga diimprove lagi Terutama dari merek-merek lokal seperti ini Dan gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas di video kali ini Soal Fantech Max with 81 ini Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian Di kolom komentar di bawah Like dan share jika bermanfaat Follows-mores media kami di Facebook, Instagram, di TikTok juga ada Dan kalian juga bisa jumpa kompetensi kami juga di Discord Semua linknya ada di deskripsi Yang terakhir jangan lupa subscribe Gue Uwis dari Kena Ita Kadi Sampai jumpa di video berikutnya